Kimo Mirsa, Anda kembali menyaksikan Business Lunch. Target konservatif dalam perhitungan RAPBN 2015 menuai banjir kritik dan ancaman dalam rapat paripurna DPR. Namun, Menteri Keuangan berkelit postur RAPBN sengaja dibuat realistis agar Presiden baru memiliki ruang mengutak-ngatik anggaran yang diusulkan pemerintah SCBI. Mayoritas fraksi DPR mengkritik postur RAPBN 2015 karena target makroekonomi yang diajukan sangat rendah dan tidak memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah baru. Namun, sidang paripurna DPR tetap menerima RUU APBN untuk dibahas lebih lanjut. Sejumlah asumsi makro yang menjadi sorotan DPR seperti pertumbuhan ekonomi tahun depan yang dipatok sebesar 5,6 persen dianggap terlalu rendah, begitu pula nilai tukar rupiah pada level Rp11.900 per dolar serta lifting minyak di kisaran 800 ribu barel per hari. Fraksi Golkar menilai tingkat pertumbuhan sebenarnya bisa dipatok lebih tinggi sementara PD Perjuangan menyeroti sempitnya ruang fiskal dan program stimulus. Namun, fraksi Demokrat justru menganggap RAPBN 2015 telah mempertimbangkan kebutuhan pemerintah baru. RAPBN 2015 merupakan best line budget dalam arti baru mengalokasikan anggaran pelanjara kementerian dan lembaga yang hanya memperhitungkan kebutuhan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Perjuangan DPR RI menyatakan akan membahas dan terus mengawal dalam setiap tahap pembahasan agar rancangan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2015 benar-benar berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Partai Demokrat juga berharap kepada pemerintah yang baru dapat menjadikan tahun 2015 sebagai momentum untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan penganggaran. Menanggapi keluhan kalangan DPR, Menteri Keuangan Khatib Basri mengaku asumsi makro tahun depan sengaja dirancang konservatif dan seperlunya karena ambisi pemerintah SBY berbeda dari visi-visi presiden baru. Saya percaya kok di bawah 24 miliar pada tahun, di bawah 24 miliar. Yang tadi saya bilang. Kemudian globalnya juga pertumbuhan ekonominya di 2015 akan sedikit lebih baik dibandingkan 2014, sehingga ekspor kita sedikit banyak akan terpengaruh. RAPBN 2015 menulai kritik karena dirancang sekedar memenuhi hajat dan kegiatan rutin pemelakukan perubahan dan fokus untuk kesejahteraan rakyat seperti pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan daerah tertinggal. Meski pemerintah yakin target pertumbuhan dan asumsi nilai tukar telah memperhitungkan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika yang akan berdampak pada ekspor impor Indonesia dan devisi transaksi berjalan. Rizki Syarif, Ganda Munte, Berita 1, Jakarta.